Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet di Istana Negara bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dan para Menteri Kabinet Kerja. Agenda utama yang dibahas dalam rapat kali ini adalah tentang rencana besar pembangunan infrastruktur dan subsidi bahan bakar minyak. Setelah kembali dari kunjungan ke beberapa negara, Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat di kantor Presiden. Rapat yang dimulai sekitar pukul 1 siang dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Kerja seperti Menko Perekonomian Sofian Jalil, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Hussein, dan juga Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Rapat juga dihadiri beberapa direksi badan usaha milik negara seperti Direksi Jasa Marga dan juga Direksi PLN. Selain membahas masalah infrastruktur dan BBM, rapat kabinet juga membahas evaluasi tiga kartu yang sudah diluncurkan oleh Presiden sebelumnya. Kita sampaikan dan kita bicarakan yang pertama yang berkaitan dengan rencana besar pembangunan infrastruktur yang mungkin nanti bisa dipaparkan kalau diperlukan oleh Menteri maupun oleh Dirut, BUMN. Kemudian hal yang berkaitan dengan subsidi BBM. Yang ketiga, mengenai pembangunan nasional non-stop service dan evaluasi mengenai kartu warga sentral. Terima kasih.